Hindari pemberian pakan pada anakan lele setelah kolam semen atau terpal itu digosok dan dibersihkan serta diisi dengan air bersih. Minimal berikan pakan setelah 3 jam. Dari proses pengisian air, pemasukan kembali ikan ke dalam kolam dan juga bagaimana menetralisir supaya tingkat pH air kembali ke ukuran normal 6 sampai ke 7 setengah. Salam sehat, salam sejahtera, salam satu. Hobi, khususnya dalam budidaya lele. Memelihara anakan lele dalam bekas tabung kulkas, dalam stereofom, dalam ember, dalam kolam semen. Baik skala kecil maupun skala besar itu membutuhkan beberapa pemahaman kualitatif. Ya, biar budidaya kita itu berhasil. Bukan jumlah anakan atau bibit lele-nya yang penting, tapi proses pemeliharaannya itu yang lebih utama. Karena, kalau dalam jumlah kecil dia sudah terbiasa dan berhasil, tentu dengan menambah jumlah anakan lele untuk dipelihara dalam kolam yang lebih besar, itu tentu akan memaksimalkan kesuksesan dari budidaya itu sendiri, para sahabat. Nah, sahabat untuk sekedar sharing, ini saya berikan beberapa tips, ya, untuk kemudian sukses budidaya lele itu bisa lebih maksimal. Ini ada anakan lele ukuran 4, ya, 4-5, dan tentu ini sudah diawali dari anakan lele dari mulai larva, ya, telur menetas, ya. Kemudian diberikan asupan makanan dari mulai cacing sutra, atau mungkin juga itu tepung udang halus, atau mungkin juga kuning telur. Tetapi beberapa tips yang ingin saya seringkan sedulur, supaya budidaya ini bisa naik dari ukuran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 11, atau fase pendederan 1, maupun pendederan 2, yang pertama adalah satu, hindari pemberian pakan yang berlebih. Pemberian pakan tentu disesuaikan dengan jumlah dari anakan lele yang kita pelihara dalam satu kolam besar, dalam satu kolam sesuai ukuran. Tentu diandaikan bahwa pemberian pakan yang berkualitas itu harus lebih diprioritaskan. Jangan sekedar memberikan pakan, tetapi kemudian juga kualitas proteinnya itu kurang. Karena pemberian pakan yang berkualitas itu akan mempercepat pertumbuhan dari bibit lele itu sendiri. Itu yang pertama sedulur, jadi hindari pemberian pakan yang berlebih. Kenapa juga dihindari? Karena kalau itu pakannya berlebih, berarti sisanya itu akan menjadi limbah, khususnya pada kolam terpal maupun keadaan kolam semen. Kalau pada kolam tanah, itu tentu akan diserap oleh tanah dan dijadikan menjadi mikroorganisme baru yang juga kondusif bagi kesehatan atau bagi sumber makanan dari anakan lele atau lele itu sendiri. Yang kedua sedulur, untuk anakan lele yang khususnya di bawah tujuh, itu hindari dari sinar panas langsung. Oleh karena itu pemberian terpal atau waring, atau mungkin peneduh, itu ada baiknya dilakukan supaya ketika sinar panas matahari mengenai itu kolam atau air, maka air itu juga tidak begitu panas. Apalagi kalau tingginya air dalam koram diukur minimal itu 30 cm. Sehingga kedalaman air juga memungkinkan itu anakan lele, bibit lele itu bisa berenang di dasar kolam tanpa harus naik ke permukaan karena ada suhu, perbedaan suhu yang cukup signifikan. Yang ketiga sedulur adalah hindari dari kepekatan air yang tinggi. Air yang pekat itu berarti karena adanya sisa limba yang sangat tinggi. Dan itu tentu akan berdampak pada kualitas air yang kemungkinan besar. Ada potensi-potensi bakteri patogen yang bisa membuat sumber penyakit seperti itu jamur, bintik putih, kemudian juga moncong putih, atau kemudian juga komis merah, atau mungkin juga itu anakan ikan itu teler naik ke permukaan. Nah tentu diandaikan sedulur, itu harus dihindari. Jadi limbah itu harus juga diatasi mungkin dengan membuang atau mengurangi air atau limbah yang ada. secara berkala dengan membuka paralon. Seperti ini tinggal paralonnya diputer, maka air dan juga sisa limbah itu bisa terbuang. Dan airnya ditambahkan dengan air yang baru. Sehingga tadi kepekatan air itu menjadi sangat lebih berkurang dan dia seperti ini relatif bersih. Dan kelihatan ikannya. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, sedulur hindari dari bibit lele yang sudah terkontaminasi penyakit. Jadi kalau seandainya ada bibit lele yang kena jamur atau sudah kelihatan dia itu penyakit, ya tentu diambil dan disingkirkan di karantina, dipisahkan dari anakan lele yang lain. Karena bisa terjadi bahwa dengan satu anakan lele yang sudah berjamur, maka dia akan membawa potensi menularkan kepada anakan lele yang lain. Sehingga pada airnya bisa terjadi kematian masal. Karena ketika anakan lele sudah kena jamur, itu sudah sulit untuk diatasi meskipun diberikan antisipasi atau beberapa jenis obat-obat putih atau jamur-jamur berikutnya. Memang sebaiknya itu di karantina lalu kemudian airnya dicuci beberapa kali dan juga ikan yang sehat juga airnya dibersihkan dan juga itu kolamnya baik semen maupun terpal digosok supaya itu kualitas jamur dan bakti baktergen yang ada di kolam itu bisa berkurang. Nah yang kelima itu seluruh adalah hindari dari kepekatan lumut di dasar kolam maupun di dinding-dinding kolam. Ya khususnya untuk kolam semen maupun untuk kolam terpal. Oleh karena itu perlu secara berkala digosok di luar tadi membuang dari limbah pakan itu sendiri. Jadi seperti ini tingkat lumut di dasar di pinggiran kolam atau apa ini digosok dan ini tentu bisa digosok dengan ya alatan gosok demikian ini. Karena tingkat lumut yang tinggi kepekatannya itu juga bisa menyimpan atau mengandung potensi-potensi bakteri-pateri baktergen yang ada dari siapa-siapa bakat. Ini sedulur sharing lima faktor yang harus dihindari agar budidaya lele khususnya di tingkat atau di fase pendadaran satu, pendadaran dua kita itu berhasil. Salam sehat sedulur dimanapun berada. Jadi budidaya lele dalam ukuran kecil, skala kecil itu di tingkat rumah tangga atau di keluarga itu bisa dilakukan ya dengan tadi memahami lima faktor yang disebutkan tadi. Nah ini ukuran lima tujuh. Jadi memang sebaiknya anakan lele itu lebih bagus setengah kenyang atau tidak terlalu kenyang supaya limbahnya itu bisa tidak ada atau sedikit. Salam sehat buat sedulur semuanya. Terima kasih atas perhatiannya.